Biar sana kembali bersama kami dalam Breaking News terkait dengan ledakan di tiga gereja di kota Surabaya, Jawa Timur. Kita langsung bergabung bersama Rahmat Ilyasan, kontributor kami yang berada di salah satu titik ledakan, yaitu di gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur. Rahmat, kami dapat informasi bahwa pengamanan masih terus dilakukan karena bisa jadi polisi mengantisipasi masih adanya bom aktif di sana. Bagaimana informasi ini, brother, di sana? Apakah benar adanya dugaan bom aktif di sana? Oke, selamat siang Fadi. Saat ini saya berada di tempat kejadian perkara, di mana salah satu ada ledakan di gereja Kristen Indonesia di kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya. Di mana barusan polisi melakukan peledakan yang diduga oleh bom yang masih aktif saat ini. Dan sementara polisi melakukan sterilisasi di dua jalur dari Jalan Diponegoro, dua arah, mulai dari Polbir sampai Jalan Arjuna, Surabaya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Gegana Polidah Jawa Timur barusan melakukan peledakan. Demikian. Demikian Fadi. Ditemukan di mana rahmat bom yang masih aktif tersebut dan akhirnya diledakan oleh pihak kepolisian? Ditemukan di titik mana? Di dalam gereja K atau di mana? Diduga temuan itu ada di pelaku saat itu karena menurut saksi mata ada dua korban diduga perempuan yang masuk ke parkiran dan tidak lama setelah cekcok dengan seorang sekuriti tiba-tiba meledak. Ya diduga bahan peledak itu masih ada yang di depan parkiran demikian. Di bagian tubuh pelaku atau di mana diletakkan bom yang masih aktif tersebut? Diduga seperti itu. Masih diduga di dalam tubuh pelaku karena ada dua orang yang menurut saksi mata mereka pakai rompi dengan warna hitam yang ada di dalam tubuhnya. Demikian Fadi. Oke jadi masih ada satu bom aktif yang tidak sempat meledak. Bagaimana setelah diledakan oleh pihak kepolisian daya ledak yang terlihat dari jarak Anda saat ini melaporkan? Oke barusan polisi dari Gegana Polda Jawa Timur telah melakukan peledakan. Barusan sekitar lima menit yang lalu melakukan peledakan yang dilakukan oleh Gegana Polda Jawa Timur. Demikian Fadi. Oke daya ledaknya cukup besarkah dari pengamatan Anda? Karena dengan adanya alat dari Gegana. Jadi ledakan dari radius sekitar 100 meter begitu terdengar agak keras. Baik. Dilaporkan bahwa dua orang meninggal dunia dalam ledakan yang terjadi di sana di Jalan Deponegoro di Gereja Kristen Indonesia. Dua korban tersebut masih kita tunggu identitas dari pihak kepolisian. Apakah ada informasi terkait hal ini? Ya. Oke saat ini polisi masih melakukan olah TKP ya. Sementara dua korban yang ada di tempat kejadian, tempatnya di parkiran masih tergeletak di sekitar adanya sepeda motor. Demikian Fadi. Masih berada di sana maksud Anda? Ya betul masih ada di lokasi kejadian. Belum ada evakuasi dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur. Oke. Kedua jasa tersebut, adakah kemungkinan keduanya adalah pelaku peledakan? Rahmat? Ya kemungkinan besar kedua korban ini adalah pelaku peledakan. Sementara penghuni gereja setelah ada jeleraikan semuanya dievakuasi keluar dan disterilisasikan oleh pihak kepolisian. Demikian Fadi. Jika memungkinkan untuk terlihat, keduanya adalah wanita atau pria? Karena tadi juga ada informasi bahwa dari ketiga orang yang dicurigai sebagai terduka pelaku ada di antaranya dua orang wanita. Untuk jasad yang berada di parkiran saat ini, jika memungkinkan untuk terlihat, apakah keduanya wanita atau pria? Rahmat? Ya. Menurut seksi mata yang Pak Tardianto, kedua orang ini adalah perempuan. Di mana satu perempuan dewasa, satu perempuan agak sekitar usia 16 sampai 15 tahunan. Kemudian, diduga mereka pakai rompi, setelah itu ciri-cirinya mereka memakai cadar. Demikian. Setelah cekcok dengan pihak aparat sekuriti, karena memaksa masuk sehingga pihak sekuriti menahannya, terus tidak lama kemudian ada redakan. Sementara saat ini pihak sekuriti dibawa langsung ke rumah sakit Bayang Karapol dan Jawa Timur. Demikian Fadi. Ada tiga terduga pelaku, dua diantaranya tewas seperti yang Anda laporkan. Satu, bagaimana kondisinya, Rahmat? Saat ini yang korban lagi sekarang langsung dibefakuasi ke rumah sakit Bayang Karapol dan Jawa Timur. Dan bersama sekuriti dari pihak gereja kristal di Indonesia. Demikian Fadi. Oke, satu orang lagi selain sekuriti, satunya adalah terduga pelaku. Berjenis kalamin apa? Diduga berjenis kalamin perempuan juga. Karena semua, menurut saksi mata, kesemuanya pelaku teror ini adalah mereka perempuan. Oke, semuanya menggunakan rompikah atau satu yang selamat ini atau hanya mengalami luka-luka, tidak menggunakan rompi seperti kedua yang tewas tersebut? Menurut saksi mata, keduanya dua orang yang memakai rompi. Dan setelah yang satu lagi yang diduka masih laki-laki belum diketahui informasinya. Demikian Fadi. Oke, jadi menurut saksi mata bahwa yang tewas, dua wanita tersebut adalah pengguna rompi yang kemungkinan besar adalah alat peledak begitu. Kemudian dari informasi yang didapatkan, satu pelaku yang selamat tersebut yang mengalami luka-luka, apa peranannya? Selain karena tidak menggunakan rompi seperti kedua rekannya begitu? Ya, belum diketahui siapa pelakunya, dia yang meledakan atau yang membawa rompi. Tapi tadi katanya menurut saksi mata, dua orang yang membawa rompi ini adalah dua orang perempuan. Yang jelas mereka memakai rompi. Yang dibicarakan oleh saksi mata yang saat itu, dia sedang lewat sekitar berjarak lima meter dari tempat kejadian perkara. Kita kembali ke kronologi seledakan begitu, ketika terduga pelaku tersebut mencoba masuk, bagaimana situasi di sana? Apakah memang sudah terlihat mereka ada, selain terlihat dari rompi yang mereka kenakan, bagaimana situasi pada saat cekcok dengan petugas yang mencoba menghalau ketiganya? Apakah tidak ada antisipasi dari petugas lain ketika ketiganya mencoba masuk ke dalam area gereja atau bagaimana? Bisa Anda jelaskan, Rahmat. Oke, menurut saksi mata tadi, dua orang ini karena mencurigakan ya, pakai cadar, juga pakai rompi, terus dia memakai sepeda motor, terus sekuriti yang ada di depan mengampiri dia. Dia, dua pelaku ini mencoba memaksa masuk, tapi dengan sikap sekuriti mencegahnya. Setelah tidak lama kemudian ada ledakan, pertama, terus ada ledakan kedua. Saat itu kondisi jalan masih ramai, sementara di sampingnya ada hotel dan juga di sebelahnya ada dealer. Saat itu, menurut saksi mata, dia itu sangat takut sehingga dia lari. Saksi matanya lari menjauh dari tempat kejadian perkara yang ada di gereja Kristen Indonesia tersebut. Demikian, Fandi. Jadi ketika ketiga pelaku dihalau oleh petugas keamanan begitu, apakah sempat dikeluarkan dari area atau halaman gereja atau masih berada di titik yang sama sehingga ledakan terjadi pada saat itu juga atau seperti apa, Rahmat? Oke, menurut saksi mata, tidak jauh dari gereja tadi, tiba-tiba bom meledak sekitar beberapa menit. Setelah itu, setelah bertengkar sama sekuriti, keduanya ada bom tadi meledak. Demikian, menurut saksi mata yang saya peroleh dari informasinya. Demikian, Fandi. Pada saat ledakan terjadi di dalam gereja, tengah berlangsung atau masih berlangsungkah ibadah minggu begitu? Oke. Saat itu, menurut saksi mata, ketika ada kejadian ledakan, saat itu prosesi pengunjung gereja sedang melakukan ibadah. Jadi, setelah ada ledakan, setelah terkejut, mereka semua dievakuasi oleh biaya sekuriti, langsung keluar semuanya. Sementara yang saya asak, pemantauan mata saya, tadi ada satu orang dari korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Demikian, Fandi. Oke, informasi dari Kadif Umas, Polda, Jawa Timur, Pak Franz Barung Magera, bahwa ada 38 ini yang tersebar di tiga lokasi. Apakah memang untuk, seperti Anda katakan tadi, hanya ada satu orang luka-luka untuk di gereja Kristen Indonesia atau ada lebih dari satu orang yang mengalami luka-luka atau bagaimana? Karena menurut informasi, di sini ada tiga kejadian. Yang pertama di Jalan Arjuno, yaitu di gereja Pantekosta. Dan di gereja Kristen Indonesia, tidak jauh dari gereja Pantekosta, sekitar dua kilo. Dan juga yang ketiga ada di gereja Santa Maria yang ada di Ngagel, Surabaya. Di informasi yang ada, yang ada di sini ada dua korban. Sementara di gereja Pantekosta ada satu orang, di gereja Santa Maria juga ada satu orang. Semuanya dibawa ke rumah sakit Polda, Jawa Timur, Surabaya. Demikian, Fandi. Tiga lokasi berbeda. Ya, Rahmat, apakah ketiganya, ketiga ledakan tersebut meledak atau terjadi pada detik yang sama atau ada jarak antara satu ledakan dengan ledakan yang lain? Oke. Diperkirakan kejadian adalah berlangsung bersamaan, karena tidak lama setelah kejadian pertama, kedua, dan ketiga, kesemuanya hampir bersamaan. Sekitar pukul setengah delapan pagi tadi. Saat ini, perusahaan informasikan, ada mobil dari pihak kepolisian, mobil ambulan, diperkirakan akan mengangkut jenazah yang ada di tempat kejadian Pantekosta, yang ada di gereja Kristen Indonesia di Jawa Timur, Surabaya. Demikian, Fandi. Akan dibawa ke mana kira-kira jenazah tersebut? Akan dibawa ke rumah sakit mana? Oke, Fandi. Saat ini diperkirakan akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Jawa Timur. Oke. Di sana ada tentunya... Oke, seperti saat ini... Ya, silakan, Rahmat. Silakan. Saat ini pihak kepolisian selalu berjaga-jaga di radius sekitar 100 meter. Dan banyak warga yang melihat proses adanya evakuasi yang ada di gereja Kristen Pantekosta. Demikian, Fandi. Banyak warga yang melihat. Kita tahu di sana juga pusat keramaian ada hotel, kemudian ada juga beberapa bangunan-bangunan lain yang tentunya ramai oleh warga yang beraktifitas di akhir pekan ini. Bagaimana dampak dari seberapa luas, dampak dari ledakan, baik itu ledakan di Santa Maria, kemudian gereja Kristen Indonesia, maupun yang di gereja Pantekosta. Bagaimana dampaknya untuk di Surabaya, khususnya untuk di sekitar lokasi ledakan, Rahmat, saat ini? Oh, saat ini dampaknya ledakan tidak sebegitu keras ya, tapi mengakibatkan dua orang menunggu yang... Maksud saya, maksud saya, maksud saya... Sementara... Rahmat. Dampaknya saat ini, ya. Rahmat, maksud saya dampak pada aktivitas warga di sana. Dua jalan, sementara yang saya laporkan saat ini, kedua jalan ini ditutup total karena tidak ingin hal-hal yang ada, yang diinginkan karena di kemungkinan tidak ingin ada ledakan susulan nantinya. Demikian, Pandi. Baik, dua jalan ditutup untuk sementara akibat ledakan yang terjadi. Bagaimana, apakah ini tadi ada ledakan beberapa menit yang lalu yang telah dijinakan atau diledakan oleh pihak kepolisian? Apakah masih ada antisipasi untuk mencari kemungkinan besar adanya peledak lain di sana atau bom aktif? Rahmat. Saat ini polisi masih melakukan sterilisasi ya. Saat ini saya terlihat mobil polisi ke Kena Polon, Jawa Timur masih ada di depan gereja Kristen Indonesia. Dan saat ini masih melakukan sterilisasi. Tidak tahu mereka melakukan sterilisasi, mungkin mencari bom yang diduga masih aktif. Kedua jenazah yang diduga kuat adalah pelaku, bagaimana? Apakah sudah dimasukkan ke dalam mobil ambulans? Ya, saat ini kedua jenazah masih di TKP ya. Mobil ambulans barusan datang, belum tahu kapan akan dievakuasi. Karena menunggu informasi dari pihak kepolisian selanjutnya. Demikian, Fandi. Baik, terima kasih. Untuk sementara kami masih akan terus menghubungi Anda untuk informasi terbaru dari sana. Rahmat Ilyasan, kontributor ANEWS. Di salah satu titik ledakan yang berada di gereja Kristen Indonesia di Jalan Dipenegoro. Dua orang diinformasikan meninggal dunia dalam peristiwa ini. Sebelumnya, ada tiga orang mencurigakan yang menggunakan ransel dan juga menggunakan rompi. Di mana yang menggunakan rompi adalah dua orang yang tewas tersebut, terduga pelaku. Saat ini, jasad dari kedua korban ledakan yang juga merupakan terduga pelaku tersebut, masih berada di halaman gereja Kristen Indonesia di Jalan Dipenegoro, Surabaya, Jawa Timur. Sementara satu terduga lain mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit Dr. Setobo, Surabaya. Dan satu petugas keamanan yang sempat mencegat ketiga terduga pelaku saat mencoba masuk ke dalam gereja Kristen Indonesia di Jalan Dipenegoro, juga mengalami luka-luka karena berhadapan langsung saat mencoba mencegat ketiga terduga pelaku tersebut. Yang dua di antaranya dilaporkan sebagai wanita yang tewas dalam peristiwa ledakan di gereja Kristen Indonesia ini.